Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Uliya dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Intro 42 warga binaan rutan Tanjung Redep Kabupaten Berau tak bisa mencoblos karena berbagai sebab. Intro Ketiga pasang calon presiden dan wakil presiden menggunakan hak pilihnya di tempat tinggal mereka masing-masing. Intro Sejumlah bekerja ibu kota negara di sepaku penajam pasar utara menyeluruhkan hak pilihnya di TPS khusus. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi. Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Intro Tahanan di rumah, tahanan kelas 2B Tanjung Redep secara bergilir, Rabu Siang menyalurkan hak pilihnya. Tercatat 650 pemilih terdiri dari 591 warga binaan dan 59 petugas. Kepala Rutan Tanjung Redep Dadang Firman Syah menyatakan, terdapat 42 tahanan yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya. Ini karena datanya yang tidak valid. Pencoblosan untuk warga binaan dilakukan secara bergilir perkamar. Ini untuk keamanan di dalam lapas. 591 warga binaan dan 59 petugas dan istri petugas. Di total pemilih 650 teknis pelaksanaan di dalam memang berbeda dengan di luar. Di dalam kita jemput bola. Setiap kamar kita keluarkan, satu kamar kita keluarkan, kita keluarkan. Pergantian supaya semua dapat hak pilih. Dari jumlah warga binaan 636, 591 mendapat hak pilih. 42 tidak mendapat hak pilih karena data yang valid. Hasil sinkronisasi data dengan KPU, ada DPT yang di luar, ada NIK ganda, kemudian ada NIK tidak sama dengan nama. Hingga pemungutan suara berakhir, suasana di dalam lapas tetap aman dan kondusif. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau. Terima kasih. Nuansa merah dan putih mewarnai lapas kelas 2A Jalan Jenderal Sudirman Samarinda saat pencoblosan pemilu 2024. Untuk bisa menampung semua aspirasi warga binaan, petugas menyiapkan 3 TPS, yakni 901, 902, dan TPS 903. Kalapas Hudi Ismono menyatakan, proses pencoblosan di dalam lapas ini tidak berbeda dengan TPS lainnya. Perbedaannya hanyalah para pemilihnya berasal dari warga binaan. Tercatat dari 720 warga binaan, hanya 587 orang yang bisa menyalurkan hak pilihnya. Jumlah ini pun setelah lapas menerima daftar pemilih tambahan sebanyak 85 orang. Memang semuanya itu sama, SOP-nya sama dengan TPS-TPS di luar lapas. Dan dalam hal ini lapas adalah TPS khusus. Tentunya ada halal khusus yang bisa berbedakan dengan pihak yang apa, TPS-TPS di luar sana. Ada berapa TPS lagi ke lapas ini? Kalau di sini lapas ada 3 TPS, yaitu TPS 901, 902, dan 903. Dan hak pilih warga binaan lapas sama Rindang pagi hari ini berjumlah 720 orang, dengan hak pilih sebanyak 482 orang. Nah, tadi malam kita ada DTB, sebanyak tambahan sebanyak 85 orang. Ketua KPPS 903 Kelurahan Bugis Agus Rianto menyatakan, perbedaan pemilu terdahulu dengan saat ini adalah proses kirim data melalui aplikasi. Sementara durasi pengerjaan mulai dari pencoblosan hingga perhitungan suara diperkirakan berlangsung hingga dini hari. Dari sisi perbedaan mungkin kalau sekarang ini kan lebih ke aplikasi ya, banyak kan di aplikasi mungkin, itu aja sih perbedaannya. Perbedaan ya. Nah kalau Pak Gus sendiri, tahun kemarin selesai jam berapa Pak? Sampai dengan penghitungan? Sampai dengan sekitar jam 2. Jam 2 malam. Kalau yang sekarang, kira-kira nih? Di prediksi sampai di sana. Mudah-mudahan kita maunya secepatnya, Pak. Secepatnya ya? Untuk kondisi fisik teman-teman Pak tahun lalu dengan tahun sekarang gimana Pak? Insya Allah menurutkan fit kita. Fit ya? Ya, siap. Untuk pengamanan di dalam lapas, tentara dan polisi disiagakan hingga selesai penghitungan suara. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi. Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Pasien rumah sakit Abdul Wahab Syahrani ini hendak menyalurkan hak pilihnya di Pemilu Serentak 2024. Pasien tersebut bersama dua anggota keluarganya mencoblos dari ruang perawatan. Hal selupa juga dilakukan perawat yang saat itu tidak bisa meninggalkan rumah sakit karena tugasnya. Ini kebetulan istri saya, Ibu Nurul Alvia, sama anak saya sebagai penunggunya Nidamidati Sadrina. Nah, jadi saya kebetulan menusuk di TPS yang tadi. Kami dapat empat kartu, yang dua sama anak saya yang lain sudah di sana, yang dua di sini nggak bisa. Nah, jadi akhirnya saya coba komunikasi dengan teman KPPS, bisa dipasilitasi. Teman-teman nyoblos di mana ini, Pak? Saya di TPS berapa, Pak? TPS 54. Saya di sana berdua sama anak saya, dan di sini berdua anak saya sama yang istri saya. Minimnya jumlah pasien yang mendapatkan hak pilihnya dinilai sebagai bagian kebijakan KPU. Pihak rumah sakit mengaku sebelum kebijakan tersebut diubah, pasien dan keluarganya yang menjalani rawat inap tetap bisa menyalurkan hak pilih jika memiliki surat undangan. Pihak rumah sakit awis ini cuma menjalankan peraturan dari KPU. Nah, sebenarnya kalau seperti yang pemilu sebelumnya, peraturan kan setiap lima tahun berubah. Mungkin jika peraturan yang tidak seperti yang sekarang, mungkin sama. Nah, kami tetap lima tahun lalu juga, kami selalu memfasilitasi. Nah, karena dari KPU aturannya tahun ini berubah, jadi kita juga mengikuti dari peraturan KPU. Warga berharap aturan pemilu memudahkan mereka yang menjalani perawatan di rumah sakit. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wali kota Samarinda Andi Harun bersama istri Rabu Siang menyalurkan hak pilihnya di TPS 22 Gangdamai Sempaja Selatan Sungai Pinang. Andi Harun optimistis partisipasi masyarakat di pemilu kali ini meningkat. Ia memprediksi jumlah pemilih yang menyalurkan haknya mencapai 90 persen dari daftar pemilih tetap. Terutama dalam tiga bulan terakhir ini, kita menggencarkan sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih. Oleh pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Dan untuk sementara, pada pagi hari ini laporan yang disampaikan oleh pimpinan wilayah Camatanggura pada saya. Dalam pengamatan pagi ini, Abdul Rabi, Paris Saputra. Penyataan antusias di TPS, sehingga kami optimis pada pemilu 2024 ini partisipasinya meningkat secara signifikan. Pencoblosan di TPS ini berjalan aman dan lancar. Sejumlah polisi, tentara, dan linmas terus bersiaga di sekitar TPS. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silih berganti, warga yang baru selesai mencoblos ini berfoto di fotobooth yang disiapkan oleh Panitia Pemungutan Suara di TPS 02, Jalan Kiai Haji Samanhudi, Sungai Pinang Dalam, Samarinda. Tidak cukup itu, Panitia juga menyiapkan teh dan kopi, serta balon yang dibagikan kepada anak-anak. Warga mengaku pemilihan kali ini jauh lebih ramai dibanding pemilu sebelumnya. Mereka juga mengaku tidak mengenal canon legislator yang dipajang. Ini membuat mereka lebih tertuju kepada partai saat mencoblos. Selain itu, warga juga berharap pemimpin yang terpilih lebih peduli kepada rakyat. Artinya pemimpin-pemimpin kita seharusnya bagaimana terhadap rakyatnya? Yang paling meter, yang diambil. Yang paling meter, kemudian terhadap kepedulian rakyat bagaimana? Nomor satu ya. Di dalam, jadi setiap anak-anak dikasih balon. Sudah berapa kali nyoblos ini tahun ini? Lima kali. Lima kali ya. Kalau melihat antusiasma warga, tahun ini gimana? Lebih jauh berbeda atau gimana? Kalau misalnya antusiasma, sepertinya tahun ini lebih seru ya. Lebih seru ya? Karena pilihannya lebih banyak juga kan? Lebih banyak ya? Karena ada banyak calon dari wakil yang saya kurang tahu secara pribadi, maka saya pilih partainya. Partainya ya? Tapi kalau ada yang saya tahu, saya pilih yang bersangkutan. Yang bersangkutan ya. Nah, untuk DPD dan Presiden, kenal semua atau pilihnya? Kenal, untuk Presiden pasti kenal. Kenal semua ya? Iya. Artinya kesulitannya hanya di DPRD kota dan provinsi? Betul, karena kurang sosialisasi juga ke masyarakat dan kurang menjadi kriminal secara pribadi. Oke. Sementara Ketua KPPS 02 menyebut nuansa berbeda ini sengaja dilakukan untuk menarik minat warga. Ia pun memastikan jumlah pemilih yang datang ke TPS jauh lebih banyak dibanding pemilu sebelumnya. TPS 02 ini dengan pinang dalam, dan ini terdampar itu 255 orang. 255 ya? Iya. Nah, untuk hingga saat ini, antusiasma warga seperti apa? Alhamdulillah, ini merasa spesial ya. Jadi, pada senang gitu. Beda dari lima tahun sebelumnya. Lima tahun sebelumnya ya. Proses pencoblosan di TPS ini berjalan lancar dan aman, hingga proses penghitungan surat suara digelar. Iswanto melaporkan dari Samarindah. Saat skep-belsias? Ya, detengah. Jika, dia yang keuntung. Pfei-belahan bersama und tare ya suara di sekit biti. Jika. 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 Terima kasih.